Ketua Umum PKB sekaligus bakal Cawapres Caimin membantah pernyataan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY yang membantah terkait pernyataan SBY yang menyebut adanya mastermind atau dalang dibalik penetapan dirinya sebagai Cawapres Anis Baswedan. Caimin sendiri mengaku baru mendengar tudingan SBY tersebut sebab sebelum resmi dideklarasikan menjadi Cawapres Anis itu ia sibuk melakukan konsolidasi untuk meyakinkan internal maupun eksternal PKB. Caimin dengan tegas membantah tudingan Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. Ia menyebut SBY mendapatkan informasi yang salah dari tudingannya itu. Caimin mengatakan proses dirinya akhirnya menerima pinangan Anis itu berjalan begitu singkat dan cepat sehingga menurutnya tak ada rencana yang sengaja dibuat dalam penetapan Cawapres ini. Sebelumnya SBY sempat menyinggung soal adanya mastermind dibalik manuver Caimin ini. Namun SBY mengungkapkan tidak tahu siapa sosok mastermind yang dimaksud tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.